Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube kami saya sam sinar disini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara menggambar islamic geometri langkah pertama kita terlebih dahulu membuka aplikasi geoghebra ini adalah lembar kerja pada aplikasi geoghebra disini saya menggunakan geoghebra klasik 6 atau geoghebra klasik 6 selanjutnya kita memilih kita memilih line untuk langkah awal dari pembuatan islamic geometri kita buat line atau garis membuat line terlebih dahulu seperti ini klik lalu setelah terbentuk garis seperti ini agar tidak terbentuk garis lain kita move terlebih dahulu untuk lebih mempermudah kita dalam membuat islamic geometri kita hilangkan sumbu X dan sumbu Y dengan cara memilih ini oke setelah hilang seperti ini langkah selanjutnya adalah kita menghilangkan titik-titik yang tidak berfungsi seperti ini kita hanya klik yang ada di sebelah kiri hilangkan untuk namanya juga di show label langkah selanjutnya kita pilih circle with center tower point atau lingkaran penuh kita klik lalu kita tarik yang mungkin segini cukup untuk ukuran lingkarannya setelah itu kita buat kembali lingkaran yang sama dengan titiknya di D kita tarik seperti ini kita buat juga di sebelah kanan kita tarik oke setelah terbentuk seperti ini langkah selanjutnya kita move dulu kita move terlebih dahulu langkah selanjutnya kita pilih line untuk membuat sumbu Y nya ini kita buat line oke setelah terbentuk sumbu Y nya kembali kita move setelah itu kita pilih lagi circle with center tower untuk membuat lingkaran kembali di sumbu Y nya dengan menggunakan titik pusat F kita klik kita lakukan juga di sumbu Y yang ke minus oke setelah terbentuk lingkaran seperti ini kita move kita move kita hilangkan garis atau titik yang tidak dibutuhkan lagi atau nama-namanya dengan cara seperti ini lakukan ke semua titik dan garis yang tidak dibutuhkan cara berulang-ulang hingga semua titiknya yang kita tidak butuhkan itu hilang nah setelah hilang semua seperti ini langkah selanjutnya adalah kita membuat garis garis kita membuat garis diantara titik-titik C diantara lingkaran ini kita pilih segmen lalu kita membuat garisnya kita buat garisnya seperti ini kita tarik sehingga membentuk garis seperti ini kita lakukan secara berulang-ulang sehingga semua garis yang kita inginkan garis yang kita buat terbentuk setelah garisnya terbentuk setelah garisnya terbentuk seperti ini langkahnya kita pilih move lalu kita hilangkan semua titik yang sudah kita tidak butuhkan dan kita menghilangkan nama-nama dari objek agar lebih mempermudah dalam proses pengerjaannya dilakukan secara berulang-ulang sehingga semuanya menjadi lebih mudah untuk dikerjakan setelah semuanya dihilangkan kita pilih segmen kita pilih segmen untuk membuat garis yang menghubungkan antara sudut-sudut yang ada dalam lingkaran sudut ini dan sudut yang ini akan tetapi untuk mempermudah kita dalam proses pengerjaan sehingga nanti kita tidak bingung maka kita harus mengubah warna dari garisnya kita pilih warna biru lalu kita membuat garisnya seperti ini lakukan secara berulang-ulang sampai semua sudut-sudutnya ini dihubungkan oleh garis seperti ini setelah semua garisnya sudah berhubungan seperti ini kita move setelah itu langkah selanjutnya kita akan membuat garis yang hubungan antara titik B1 G1 P dan A1 kita pilih segmen di segmen lalu kita tarik garis kita lakukan ini membentuk sebuah belah ketupat kita ubah warnanya terlebih dahulu agar lebih mempermudah kita ubah warnanya menjadi warna hijau tarik garis lagi sehingga sehingga dia membentuk belah ketupat seperti ini ini dilakukan secara berulang-ulang sampai terbentuk belah ketupat sebanyak 3 kali yang menghubungkan semua titik-titiknya selanjutnya kita pilih move sehingga setelah terbentuk garis seperti ini langkah selanjutnya adalah kita menghilangkan titik-titik yang sudah tidak kita gunakan dan nama-nama dari objeknya dengan cara show label lakukan secara berulang-ulang sehingga semua titik yang tidak kita butuhkan dan nama garis yang tidak kita butuhkan hilang lalu kita lalu kita pilih poin disini kita menggunakan poin atau titik untuk membantu kita dalam mempermudah menarik garis kembali karena kan ada banyak garis yang akan kita buat sehingga agar tidak keliru maka kita menggunakan titik seperti ini kita letakkan di setiap sudutnya sudut yang kita inginkan seperti ini lakukan secara berulang-ulang sehingga semua titik yang kita inginkan ada setelah titik-titik bantu dibuat selanjutnya kita pilih segmen untuk membuat garis yang menghubungkan setiap titik-titik bantu ini kita tarik garisnya garis antara titik b1 dengan k1 b1 dengan b1 tarik garisnya dan setelah terbentuk garis seperti ini saya baru melihat bahwa ternyata warnanya belum terganti jadi kita move lalu kita ganti warna dari garis yang kita buat dikarenakan ini jika warnanya sama seperti ini ini akan memperstulit kita dalam pembuatannya nanti kita ganti menjadi warna orange kita ganti semua garis yang kita buat tadi menjadi warna orange setelah garis tadi terganti menjadi orange kita pilih segmen kembali kita ganti warna orange lalu kita membuat garis yang menghubungkan setiap titik bantu ini secara berulang-ulang sehingga semuanya saling berhubungan setelah garis tergambar seperti ini kita lalu pilih move kita move kita move terlebih dahulu setelah itu kita luruskan semua garisnya agar dia simetris kita lakukan secara berulang-ulang sehingga semua garisnya simetris setelah semua garisnya simetris langkah selanjutnya kita hilangkan titik-titik bantunya seperti dilakukan secara berulang-ulang hingga semua titik bantunya hilang setelah semua nama dan nama objek titik bantunya hilang langkah selanjutnya kita pilih segmen lalu kita ubah warnanya menjadi warna coklat dan garisnya kita ubah menjadi ukuran 13 ini untuk menghubungkan antara sudut-sudut sudut ini dan sudut yang ini kita lakukan secara berulang-ulang sampai semua sudutnya nanti dihubungkan oleh garis-garis seperti ini untuk lebih mempermudah kita perbesar gambar ini kita perbesar kita move dulu kita perbesar agar mempermudah kita dalam menggambar garisnya seperti ini setelah besar seperti ini kita tarik garisnya kembali pilih segmen kita pilih segmen lalu membuat garis kembali kita klik ya lakukan ini secara berulang akan tetapi disini dapat kita lihat ada garis yang tidak simetris sehingga disini saya kita tarik ya kita lihat ini tidak simetris ya ini berbeda panjangnya maka dari itu kita harus membuat garisnya menjadi simetris langkahnya yaitu kita move terlebih dahulu kita pilih move lalu kita lihat garis-garis mana saja yang belum simetris kita simetriskan sehingga semua garisnya menjadi simetris selamat menikmati terima kasih setelah semua titiknya simetris kita pilih segmen lalu kita buat lagi seperti tadi garis-garis seperti tadi kita lakukan secara berulang sehingga nanti kembali ke titik awal yaitu S2 oke terima kasih langkah selanjutnya kita pilih segmen lalu kita disini kita akan membuat garis yang menghubungkan setiap titiknya dimana disini langkah pertama kita menghubungkan antara W3 sampai titik-titik yang ditentukan sehingga nanti akan membentuk sebuah geometri islam atau islamic geometri terima kasih terima kasih terima kasih setelah semua garisnya saling berhubungan langkah selanjutnya adalah disini kita menghilangkan titik-titik yang tidak kita perlukan dan nama-nama dari objek yang tidak kita perlukan lakukan secara berulang-ulang sampai semua nama objeknya dan titiknya hilang terima kasih setelah semua titik dan namanya hilang kita hilangkan langkah selanjutnya kita menghilangkan garis-garis atau garis bantu yang tadi kita gunakan kita hilangkan sehingga nanti di akhir hanya akan terbentuk tersisa garis-garis yang berwarna coklat kita lakukan secara berulang hingga semua garisnya hilang setelah semua garis bantu dan lingkarannya hilang ini adalah hasil akhir yang kita inginkan demikian tutorial dari pembuatan islamic geometri saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa klik like subscribe dan bunyikan notifikasinya selamat menikah selamat menikah selamat menikah selamat menikah selamat menikah